Kitab Tawarikh yang pertama, Pasal 14 Kerajaan Daud berkembang Hiram, Raja Negeri Tirus, mengutus orangnya menghadap Daud. Ia juga mengirim kayu cedar, tukang kayu, dan tukang batu. Mereka membangun sebuah rumah untuk Raja Daud. Kemudian Daud tahu bahwa Tuhan telah mengangkatnya menjadi Raja Israel dan bahwa Allah telah mengangkatnya penguasa atas kerajaannya demi kebaikan Israel, umatnya. Daud mengawini lebih banyak perempuan di Yerusalem sehingga dia mempunyai banyak anak laki-laki dan perempuan. Inilah nama anak-anaknya yang lahir di Yerusalem. Daud mengalahkan orang Filistin. Orang Filistin telah mendengar bahwa Daud dipilih menjadi Raja atas bangsa Israel. Maka mereka semuanya pergi mencari Daud. Hal itu didengar oleh Daud, lalu ia bersiap-siap menyerang mereka. Orang Filistin datang menyerbu ke lembah Refaim dan mencuri barang-barang mereka. Daud bertanya kepada Allah, Apakah sebaiknya aku maju menyerang orang Filistin dan apakah engkau membiarkan aku mengalahkan mereka? Tuhan menjawab, Pergilah, aku akan membiarkan engkau mengalahkannya. Berangkatlah Daud bersama para pasukannya ke Baal Perasim dan mengalahkan orang Filistin di tempat itu. Daud mengatakan, Air telah tumpah dari bendungan yang pecah. Demikian juga Allah telah menerobos musuh-musuhku. Allah telah melakukan hal itu melalui aku. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Baal Perasim. Orang Filistin meninggalkan berhala-berhalanya di sana, di Baal Perasim. Berhala-berhala itu dibakar semuanya atas perintah Daud. Kemenangan yang lain atas orang Filistin Orang Filistin kembali menyerang orang-orang yang tinggal di lembah itu. Daud kembali berdoa kepada Allah dan Allah menjawab doa Daud. Allah berkata, Jangan mengikuti mereka bila kamu menyerangnya. Sebaliknya, pergilah mengepung mereka dan bersembunyilah di seberang pohon balsam. Suruhlah seorang naik ke atas pohon untuk mengamati mereka. Segera setelah ia mendengar adanya suara baris berbaris, maka seranglah mereka itu. Aku akan mendahuluimu untuk mengalahkan pasukan Filistin. Daud melakukan sebagaimana yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi, Daud dan pasukannya mengalahkan pasukan Filistin. Mereka membunuh tentara Filistin mulai dari Gibeon sampai ke Gezer. Jadi, Daud menjadi sangat terkenal di seluruh negeri itu dan Tuhan membuat semua bangsa takut kepadanya.